17 Agustus masih bulan depan. Di Agustus nanti, kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Untuk itu dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia, SD Negeri Panjang Wetan 4, Kota Pekalongan, menggandeng orang tua siswa untuk bersama-sama melakukan kerja bakti di sekolah, Jumat 22 Juli. Dalam kegiatan itu, tampak antusias siswa dan orang tuanya kompak melakukan kerja bakti, seperti menyapu, membersihkan kaca dan ruang kelas, hingga membersihkan lingkungan sekolah. Namun bukan hanya itu saja, dalam kerja bakti yang dilakukan juga memasang umbul-umbul bendera dan hiasan pernak-pernik sebagai bentuk menyemarakan dan membangkitkan semangat kemerdekaan. Kepala Sekolah SD Negeri Panjang Wetan 04, Ananing Sumbawati Ningruh menjelaskan, kegiatan kerja bakti Jumat Bersih sebenarnya sudah rutin dilakukan oleh pihak sekolah setiap satu bulan sekali. Namun kali ini dengan menyongsong semangat menyambut bulan kemerdekaan, para orang tua pun sangat antusias dalam menyambut hal tersebut. Ia menuturkan mulai dari pelaksanaan dan mempersiapkan semuanya dilakukan oleh orang tua murid. Ini hari ini biasa, mungkin kita kebetulan menjelang, memperingati hari ulang tahun, seperti yang ada di Indonesia. Kami, semua warga sekolah, antusias sekali untuk mengadakan kerja bakti bersama-sama, memasang umbul, biasa, pernak-pernak untuk melakukan peringatan hari ulang tahun, dan kita ada di Indonesia. Ini keterlibatan orang tua sendiri gimana, Bu? Luar biasa, dari pelaksanaannya, dari merampai semuanya dilakukan oleh orang tua murid. Harapannya, Bu, mungkin setelah kegiatan ini, Bu? Ya, setelah kegiatan ini, mudah-mudahan, tetap menjadi kegiatan rutin kami, di SD Panjang Wetan Lepas ini, karena itu sudah menjadi jadwal rutin, setiap satu bulan sekali, per kelas itu diwakili orang tua murid, lima orang tua murid, setiap bulan di minggu keempat. Sementara itu, Amalia, yang merupakan salah satu orang tua murid, sangat mendukung dengan adanya kerja bakti bersama yang melibatkan semua pihak sekolah. Karena menurutnya hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi anak untuk hidup bersih dan tidak membuang sampah sebarangan. Kelas 6A, selama ini keterlibatan orang tua dengan sekolah gimana, Bu? Kita sering sharing, kita sering mengadakan pertemuan, dan kita selalu sering bersosialisasi. Tentang cara membelajaran kepada anak-anak kita, dan dari kita memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa semua itu harus dilakukan dengan cara bersama. Sama bersama itu memang harus diadakan. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.